Oke, bertemu kembali bersama saya, tetap di video Ambon Putat Oke, kali ini Ambon Putat akan membahas seputar kekuatan lem dari pengeleman, aquarium, acrylic bending, dan satu pengeleman Oke, dan disini, ini barusan saya, barusan selesai untuk membuat aquarium acrylic bending dan ini untuk hasil bendingnya, seperti ini, untuk tampak depannya dan kedua sisinya sudah terbending seperti ini, acrylic lengkung-lengkung dan untuk pembahasan kali ini, banyak pertanyaan, pakai lem apa dan disini untuk acrylic atau aquariumnya tetap seperti biasa, saya tidak menggunakan lem kaca saya tegaskan disini, saya tidak pernah menggunakan lem kaca pada dasarnya, acrylic, tidak senyawa dengan lem kaca dan pada bagian bawah, seperti ini, ini full, saya lakukan pengelemannya cuma satu pengeleman tanpa lem kaca dan tanpa list segitiga acrylic yang biasa saya tambahkan dan untuk ini bagian dinding belakang ini kelihatan ada list segitiga acrylic ini list segitiga acrylic 3 mili, saya tambahkan untuk buat bagian dinding belakang dan dua sisinya sudah-sudah saya tambahkan belis segitiga acrylic 3 mili untuk bagian alasnya sama sekali tidak saya tambahkan cukup satu pengeleman dan untuk kali ini acrylicnya atau aquariumnya akhirnya saya buat dengan background acrylic 5 mili berwarna putih dan dasarnya juga acrylic berwarna putih tebal 5 mili dan untuk aquarium ini ukuran untuk panjangnya saya buat 50 dan tingginya 33 untuk lebarnya 25 oke langsung sekarang waktunya bersih-bersih kita kelompok-kelompok dulu untuk kertasnya supaya terlihat jelas ya untuk hasil pengelemannya dan nanti bisa kita cek dengan pengisian air apakah kuat dengan satu pengeleman dengan sebesar aquarium seperti ini tetap no bocor and no rambush rambush oke terkelompok sudah untuk kertas protektornya jadi untuk aquarium sebesar ini panjang 50 tetap aquarium acrylic beratnya masih enteng masih kuat untuk dijinjing dengan satu tangan oke selangnya sudah masuk dan langsung kita kucurkan untuk airnya kita cek untuk pada bagian ini untuk bagian bawah pin bawah masih tetap aman dan pada rembes atau tetesan dari air tetap aman dan untuk samping sebelah sini sebelah kanan bagian bawah juga tetap aman dan kering untuk lantainya tidak ada rembes and no bocor bocor dan untuk sambungan pada bagian belakang dinding kita cek untuk rembes atau bocor dan ini airnya sedikit lagi akan penuh nah ini dindingnya pada bagian belakang masih tetap aman karena bagian dinding belakang ya harus lebih kuat karena tekanan air jadi harus ditambahin list segitiga acrylic oke kembali lagi bersama saya tetap di video Ambon Butat membahas seputar dunia advertising atau dunia yang saya pula membentuk jadi suatu akuarium dan pembahasan kali ini untuk beberapa pertanyaan dari para subscriber-subscribe dari Ambon Butat seputar pengeleman karena ini untuk akuariumnya saya gunakan cukup satu pengeleman tanpa lem kaca ada pertanyaan salah satunya adalah saya membeli lem di toko online namanya lem kristal kalau tidak salah ada di pertanyaan kolom komen disitu kenapa masih tidak kuat untuk saya gunakan menjadi akuarium menurut saya pengalaman saya pribadi untuk pengeleman akuarium lemnya gak salah itu tentu lem untuk agrilik atau lem sejenis yang memang dikhususkan untuk agrilik fungsinya itu bener-bener bisa buat lengket agrilik pengelemannya juga pening hasil pengelemannya pening tapi untuk kekuatannya sebenarnya kurang dan lem-lem seperti yang dikhususkan agrilik itu biasanya untuk semacam ee merchandise atau atau homemade ya atau seperti tutup seserahan atau tutup boneka yang disitu sebagai penutup bukan untuk digunakan sebagai kekuatan atau tekanan dari air maksudnya tutup-tutup jadi kalau untuk akuarium karena disini ada tekanan air ee saya biasanya menggunakan lem ini lem dextone lem dextone lem dextone tapi ya tidak sepenuhnya saya gunakan lem dextone karena sudah saya buat untuk video sebelumnya lem dextone ini juga saya aplos atau saya campur dengan lem khusus agrilik karena penggunaan untuk lem dextone sendiri langsung kalau tidak ada campurannya lem ini terlalu keras atau reaksinya panas pada bagian agrilik sehingga agrilik pasti menimbulkan percak-percak putih beda dengan lem yang khusus agrilik karena itu tidak panas dan keringnya sedikit agak lambat jadi untuk solosinya saya menggunakan lem ini saya campur dengan lem khusus agrilik untuk komposisnya bisa di cek untuk video saya sebelumnya saya pernah saya sudah buatkan video untuk komposisinya atau campurannya ya kalau saya ngomongin bingungnya gitu jadi untuk yang mau mencoba atau belajar membuat akuarium seperti ini banding sudah banyak video juga saya buatkan cara-caranya ini menjawab makanya saja untuk lem khususnya khususnya di lem seperti ini campur dengan lem akrilik disitu kenapa dicampur karena untuk mengandalkan lem ini kekuatannya oke tapi efeknya putih jadi sedikit menurut menurut saya saya redak sedikit untuk reaksinya supaya tidak berkabut supaya tidak panas panas jadi kabutnya berkurang saya campur dengan lem akrilik dan untuk pengelemahnya juga sedikit cepat karena lebih encel kalau dicampur dengan lem akril seperti itu dan untuk pengetesannya parisan sudah saya buatkan sudah saya buatkan saya uji coba dengan air dan nasinya seperti ini tanpa rumes tanpa bojok ya demikian video sedikit mudah-mudahan terima kasih untuk yang sudah subscribe subrek subrek di channel Ambon Putar dan mobil lewat dan terima kasih terima kasih sudah ya menonton di channel Ambon Putar semoga harapan saya tetap ada manfaat disini demikian untuk info yang sudah saya bagikan ketemu lagi dengan video video Ambon Putar yang lain seputar dunia advertising atau pembuatan aquarium agrilik bending Ambon Budar Matur Spoon sangat ding ding terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih